Hingga 3 Januari kemarin, capaian vaksinasi di Kabupaten Kuburaya baru menjangkau 60,15 persen warga. Angka tersebut cukup melonjak sekitar 16 persen dalam 3 pekan terakhir, dari yang sebelumnya hanya 44 persen. Sejumlah faktor yang membuat peningkatan tersebut terjadi adalah kesadaran dari masyarakat mau disuntik vaksin, serta percepatan vaksinasi yang gencar dilakukan Pemkap, TNI, dan Polri. TNI yang masih dihadapi yakni letak geografis yang cukup jauh untuk dijangkau. Meski demikian, Pemkap memastikan berbagai upaya akan dilakukan untuk mengenjauh cakupan vaksinasi. Hari ini kita mencapai 60,15, jadi dari malam ya, dari malam kemarin. Dan untuk vaksinasi, karena ini juga yang ditargetkan. Nah, kita dalam 3 minggu terakhir, ini bisa menyelesaikan lebih kurang 16 persen penaikan dari 44 menjadi 60,15. Ya, tentunya kita berlari sangat kencang dan masyarakat kita lihat sudah sangat punya kesadaran. Meskipun tentu ini, di sana sini tentu terkait dengan seperti geografis dan sebagainya, saya kira ini semua kita berjalan dan kita optimis bahwa akhir Januari ini kita sudah mengejar capaian Bupati optimis di akhir Januari capaian vaksinasi di kuburaya bisa menyentuh 70 persen. Sebab masih ada data warga yang mendapat vaksinasi di luar kuburaya belum masuk dalam catatan Pemkap. Dia yakin, jika data tersebut terkumpul dan masuk, maka presentase vaksinasi telah mencapai 70 persen. Sebab ada sekitar 40.000 warga kuburaya yang divaksinasi di luar domisili. Samsul Hardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat.